Intro Komisi 7 DPR RI mengkhawatirkan peleburan badan Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Aikman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN akan menimbulkan permasalahan khususnya terhadap tenaga peneliti senior yang sudah lama bekerja di LBM Aikman Peleburan dengan BRIN tersebut setidaknya berdampak pada tiga aspek yaitu peneliti dengan kerja kontrak, fasilitas, hingga statusnya yang menurun Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menegaskan para peneliti LBM Aikman yang sudah berpengalaman harus dipastikan mendapat tempat di BRIN menurutnya ada lebih dari 90 pekerja non-PNS yang terdampak total pegawai Aikman sebelumnya dilebur dengan BRIN sekitar 130 orang dengan rincian 30 berstatus PNS dan sisanya 90 lebih pegawai kontrak atau asisten riset namun berdasarkan data PRBM Aikman sebanyak 113 pegawai honorer diberhentikan dengan 71 diantaranya merupakan staff peneliti kontrak mereka sebagai tenaga honorer telah berakhir per 31 Desember 2021 jangan sampai SDM unggul yang kita miliki itu justru terabaikan kita berharap bahwa pembahasan ini membutuhkan pendalaman yang sangat detail harus komprehensif selain itu Edi juga meminta supaya peleburan LBM Aikman ke dalam BRIN jangan sampai mengganggu proses penelitian vaksin COVID-19 pasalnya LBM Aikman tengah mengembangkan vaksin merah putih jadi jangan sampai prioritasnya itu kemudian berbelok untuk hal-hal yang memang ingin dikembangkan berdasarkan unit yang baru itu jadi kami menegaskan bahwa lembaga ini, lembaga Aikman ataupun lembaga yang kemudian menjadi pengganti Aikman tetap harus fokus pada pengembangan vaksin merah putih Fitian Aunila, TVR Parlemen, melaporkan